...atas nama terdakwa, Saharul Yassin Limpo. Enam, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah. Mantan Menteri Pertanian, Saharul Yassin Limpo, ketuk palu di funis 10 tahun penjara. Funis itu dibacakan Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. SEL bersama mantan Seksyen Kementan Kasti Subakiodo dan Ex-Direktur Al-Sintan Kementan Muhammad Hatta menjadi terdakwa kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk terdakwa, Saharul Yassin Limpo mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Saharul Yassin Limpo tersebut di atas. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua, menyatakan pidana terhadap terdakwa Saharul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Tiga, menghukum terdakwa Saharul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah ditambah 30 ribu USD, Amerika. Paling lama dalam waktu satu bulan, sesudah putus ini berkata hukum tetap jika tidak membayar uang, maaf, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta bendanya yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Empat, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Lima, menetapkan terdakwa tetap dalam tahap. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa, satu, satu bendal dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara dukungan tindak pindahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023, Jakarta 31 Agustus 2023, sampai dengan barang bukti nomor urut 885 yang terdiri dari huruf A, B, A, B, dan C akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 886 yang terdiri dari huruf A, B, dan C dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 887 yang terdiri dari huruf A dan B akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 888 sampai dengan barang bukti nomor urut 976 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 977 dan 978 akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 979 sampai dengan barang bukti nomor urut 981 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 982 sampai dengan barang bukti nomor urut 984 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 985 sampai dengan barang bukti nomor urut 1001 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1002 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1003 sampai dengan barang bukti nomor urut 1050 dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1051 akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 1052 sampai dengan barang bukti nomor urut 1061 dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa Sahrul Yassin Limpo Barang bukti nomor urut 1062 akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 1063 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 dikembalikan kepada terdakwa Sahrul Yassin Limpo Menyatakan barang bukti tambahan berupa 1. Uang sebesar Rp820 juta yang disetor oleh Ahmad Sahroni pada tanggal 8 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 88 4 dan seterusnya 2. Uang sebesar Rp40 juta yang disetor oleh fraksi Partai Nasdem dana kemanusiaan tanggal 27 Maret 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 88 4 dan seterusnya 3. Uang sebesar Rp20 juta yang disetor oleh saksi Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 11 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 884420 dan seterusnya 4. Uang sebesar Rp20 juta yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 13 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 88 4420 dan seterusnya 5. Uang sebesar Rp30 juta yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina pada tanggal 21 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya 6. Uang sebesar Rp253 juta yang disetor oleh saksi Kemal Redindo Saharul P pada tanggal 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya 7. Uang sebesar 293.293.205.900 rupiah yang disetor oleh saksi Indira Sunda Tita S pada tanggal 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK pada Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya barang bukti tambahan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7 tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Saharul Yasin Limbo 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 silahkan duduk Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia